Intro Perjumpaan PNM kontra tim nasi Indonesia dipastikan menjadi salah satu bumbu paling sedam di kualifikasi Vial Asia U20 2023 Dua rasasa Asia Tenggara tersebut punya sejarah rivalitas panjang yang semakin menyengin belakangan ini Wajar apabila Cywar sudah mulai berlangsung sejak dini Duel tim nasi Indonesia versus VNM akan berlangsung pada Minggu 18 September 2022 Yatinya itulah laga pemungkas grup F kualifikasi Vial Asia U20 2023 Namun media setempat sudah mulai menebar bola panas jauh lebih awal Salah satunya adalah Soha Mereka memilih untuk membuka kembali memori kemenangan besar VNM atas tim nasi Indonesia Setelah laga mereka tidak lagi berkutip Sementara itu tim nasi Indonesia harus finish di posisi ketiga Pada 11 tahun lalu, 12 September 2017 PNM 2019 menghadapi Indonesia 2019 di laga ketiga pas grup Viala FF 2019 Dengan taktik keracikan Trikuangha, PNM meraih kemenangan spektakuler, tulis Soha Sepanjang pertandingan VNM sangat dominan 11 tahun setelah laga tersebut, sejumlah pemain VNM bisa menjadi pemain reguler di level senior Seperti Ku Ngor Hai, Dang Van Lam, dan Du Hongdu Lanjut Soha lagi Tim nasi Indonesia U19 saat itu memang tidak sedang dalam kondisi optimal Untuk menghadapi VNM dan Viala FF U19 2011 Dualisme PSSI membuat jalannya kompetisi domestik di berbagai kategori menjadi amuradul Dan akhirnya pasokan pemain berkualitas untuk kebutuhan merah putih menjadi sangat sulit Dengan persiapan seadanya, pelatih Zul Gifli Alfat kemudian berangkat ke Myanmar Berbekal 27 pemain yang di masa depan tidak ada yang bisa menembus tim nasi Indonesia senior Namun demikian, bukan berarti mereka mati putuh Tim nasi Indonesia U19 masih bisa meraih satu kemenangan berskor 10-0 Kontra Brunei Terussalam Dan sempat menahan imbang Laos 3-3 Pembantaian berskor 6-1 oleh VNM adalah hal yang wajar terjadi Karena gap yang masih masif dalam kualitas kedua tim Hanya saja di kualifikasi Piala Asia 2023 nanti Hasil yang sama tidak akan ditoleransi Pasalnya tim nasi Indonesia U19 saat ini sudah berada di era yang lebih baik Dan juga telah lama membangun fondasi bersama pelatih asal Korea Selatan Sintayong Faktor pendukung sebagai tua rumah di Stadion Glorabung Tomo Surabaya Akhir pekan nanti juga semakin harus membuat Marcelino Ferdinand termotivasi untuk meraih kemenangan Hanya ada satu negara di tiap grup kualifikasi Piala Asia U20 2023 Yang bisa lolos secara otomatis Tiga pengen wajib untuk didapatkan tim nasi Indonesia U19 atas PNM Andai tidak mau tergabung pada hasil tim lain untuk melaju ke putaran final Terima kasih telah menonton!